Iya, aku tidak punya makanan sama sekali. Sesuatu harus segera dilakukan. Kenapa berteriak seperti itu? Aku akan berlari sekarang. Sepertinya seseorang butuh bantuanku. Aku mengenali tangisan ini. Cucuku, aku segera datang. Aku akan membantumu sekarang. Kenapa kalian lama sekali? Aku mau makan. Jadi aku mengusurkan untuk mengadakan tantangan. Selamat datang di Multidoo. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa. Sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya manget, cut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan butuh waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah, pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan. Tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pancake-ku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tuangkan ke dalam miring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa mau masak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa saja. Wah, ini bahkan enak. Hari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi kemenangan di bubuk ini untukmu. Hore, jangan hamatir suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Zack, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rata. Hmm, aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Oh. Yah, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang. Agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Yah, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajarin di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat botan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Oh, jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakao buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow, itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Tentu saja. Tentu saja. Bagaimanapun aku satu-satunya profesional di sini. Baiklah, aku ingin waffle. Sama seperti di gambar. Segera selesai. Aku sudah siap. Oh, kocok. Sepatula. Mari kita mulai. Hmm, enaknya. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Aku menuangkan tepung ke dalam mangkuk. Memecahkan dua telur. Dan tentu saja gula. Sedikit susu dan mentega. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Perhatikan dan pelajari, Ben. Oh, itu akan jadi sesuatu yang untuk dipelajari. Sekarang aku akan menuangkan adonan ke dalam mangkuk. Tambahkan sedikit warna. Kita mulai dengan warna merah. Lalu kita aduk. Apakah kamu ingin bersaing dengan kecepatan? Nah, lihat ini. Ya, semua adonan berwarnaku sudah siap. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas waffle besi bolak-balik berwarna. Oh, cantiknya. Saatnya memanggang wafelku. Aku segar banget, Nutella. Apa? Oh, wafelnya sudah siap. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh, aku tahu. Nutella. Aku akan menambahkan tepung langsung ke dalamnya. Susu. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Tuang adonan ke dalam besi wafel dan kita tinggal memanggangnya. Aku yakin dia akan menyukai wafel coklat. Nah, bagaimana menurutmu? Aku harus menghias wafelku. Celupkan ke dalam coklat. Kemudian ke taburan pelangi. Wah, cantiknya. Apa itu wafel? Nah, ini dia wafel asliku. Dengan sirup maple dan gula bubuk. Dan kita tambahkan stroberi untuk hiasan. Wafelku juga sudah siap. Nah, sekarang tinggal menghiasnya. Warnanya juga hampir siap. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menghiasnya. Dengan permen dan juga jadi sangat cantik. Ini pasti sangat lezat. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa lagi. Nah, silahkan makan. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mulai dengan wafel pelangi. Oh, aramanya. Wah, dan ini sangat lezat. Ini keren banget, Ben. Sekarang wafel dari Emma. Hmm, permen dan coklat. Kombinasi yang tidak biasa. Aku menyukainya. Dan tentu saja wafel nenek. Wah, aku sudah ngiler. Ini enak banget. Wah, ini enak banget. Aku tidak bisa memilih. Semuanya enak. Aku semuanya ingin makan. Wafel nenek, pelangi, dan coklat. Oh, aku mau makan semuanya sampai habis. Nyam, nyam, nyam. Betty, apa kamu baik-baik saja? Jadi, siapa yang menang? Aku penasaran apa selanjutnya. Hampir siap. Nah, aku mau ayam goreng. Oh, itu mudah. Tunggu, di mana aku bisa mendapatkannya? Oh, tolong. Oh, dasar penakut. Ini cuma ayam. Dan aku akan memasaknya sekarang. Kita tambahkan dengan minyak. Lalu kita tambahkan bumbu. Lalu aku akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu. Semuanya akan jadi sangat enak. Sekarang kita potong apel. Wah, lihatlah. Aromanya luar biasa. Lalu kita taruh juga apel di sekelilingnya. Nah, sudah waktunya untuk masuk ke dalam oven. Nenek, dia sudah hampir siap. Hmm, seperti ini aku punya ide. Aku akan mengambil keripik pedas dan menambahkan saus pedas ke dalamnya. Sekarang aku harus menguleninya. Ya, inilah yang aku butuhkan. Kaki ayam ini sudah siap. Ya, sekarang bersiaplah untuk digoyang-goyang. Nah, ini dia adonannya. Sekarang hampir siap. Sekarang kita taruh ke dalam nampan. Siapa yang memasak seperti itu? Lihat dengan benar. Taburi ayam dengan bumbu dan gosokkan ke ayamnya. Lalu semuanya harus sampai rata sampai ke dalam. Lalu kita bisa menggorengnya. Di atas panggangan, aku harus menambahkan minyak dan juga membaliknya dengan benar. Wah, nenek tidak membuang waktu. Ayamnya sudah siap. Beberapa irisan jeruk dan hiasan di ayamnya. Itulah yang aku mengerti. Kate, pikirkan makananmu sendiri. Baiklah, ayamku akan tetap lebih keren. Hmm, enaknya. Oh, ini pedas. Wah, ini keren banget. Wah, tapi sekarang ayamku jadi matang. Saatnya memasukkannya ke dalam ember. Wah, daging panggang yang sempurna. Aku akan menaruhnya ke dalam coklat air mancur. Tambahkan keju dan boiler. Wah, ya. Ini jadi air mancur keju. Betty, aku harap kamu menyukainya. Selamat makan. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Apa ini? Air mancur keju? Aku akan mulai dengannya. Kita ambil ayam, lalu kita taburi dengan keju. Wah, terlihat sangat enak. Wah, ini sangat lezat. Ayam atau paha? Ayam atau paha? Baiklah, aku pilih paha. Mari kita mulai dengannya. Ayam ini terlihat sangat enak. Hmm, tunggu dulu. Oh, ini sangat pedas. Tolong. Aku tidak tahan lagi. Aku harus makan ayam ini. Oh, aku merasa lebih baik. Oh, nenek memang memasaknya dengan sangat lezat. Oh, lihatlah. Aromanya bahkan sangat lezat. Wow. Nenek, ini luar biasa enak. Inilah pemenang di bambang ini. Aku mau makan sampai habis. Ya, aku tahu aku pasti akan menang. Terima kasih, cucuku. Selanjutnya, apa yang harus kita makan? Aku mau kentang goreng. Kalian bisa membuatnya? Itu sangat mudah untukku. Eh, nenek tentu saja bisa. Aduh, tanganku. Ya, bahkan aku juga bisa. Apa yang bersusah dari itu? Kita tinggal memotong kentang. Hei, pisaunya macet. Hei, ayolah. Waduh. Aduh. Itu, bukan aku. Itu semua salah nenek. Apa? Dasar anak nakal. Jangan ganggu nenek. Nah, apa yang lebih baik daripada kentang yang segar? Kita tambahkan ke dalam panci. Tambahkan minyak. Lalu juga dengan bumbu. Dan di atasnya kita taruh daun yang berwarna ini. Eh, tidak. Aku yang menang. Eh, jangan bertengkar. Sekarang kita taruh semuanya ke dalam oven. Dan aku akan menunjukkan padamu apa itu kentang spiral. Tinggal diputar dan semuanya hampir siap. Kita tarik dan jadi kentang yang indah. Sekarang kita masukkan ke dalam minyak panas. Dan aku sudah selesai memotong kentang. Sekarang kita masukkan ke dalam toaster ini. Nyalakan. Dan sudah siap. Oh, yang penting kita harus menangkapnya. Oh, itu kecelakaan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengambilnya. Nah, seperti ini. Semuanya seperti dari McDonald's. Oh, apa ini? Ini untukku. Kentangku juga sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Aku senang. Sekarang kita tambahkan dengan saus keju. Nah, seperti itu. Huh, itu sangat biasa. Kentang seperti ini yang terlihat lebih keren. Sekarang aku menambahkan saus barbecue. Hmm, apa itu? Lebih baik kamu pakai saus tomat. Aku yakin Betty pasti menyukainya. Hore hore. Anda banyak banget. Aku akan mulai dengan yang ini. Aku akan menambahkan dengan saus tomat. Dan mari kita coba. Aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Seperti dari McDonald's. Dan sekarang, kentang dari Nenek. Wah, lihatlah ada saus keju. Tidak buruk, tapi biasa saja. Wah, yang ini sangat unik. Terlihat sangat menarik. Gimana ya rasanya? Mari kita tambahkan dengan sausnya. Dan kita coba. Wah, ini ternyata sangat lezat. Inilah pemenangnya kali ini. Aku sangat menyukainya. Oh ya, aku tahu. Aku akan menang. Aku ahlinya. Jangan lupa subscribe Multi 2 agar kamu tidak melewatkan tantangan seru dan keren yang sama. Kami akan segera kembali dengan tantangan lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. sub indo by broth3rmax